Halo guys, ketemu lagi, jadi sekarang aku lagi ada di server korea aku bakal mencoba balon party map, jadi map itu adalah map terbaru yang nantinya bakal hadir di server Indonesia tanggal 24 Maret nanti nah bersamaan dengan itu, tanggal 24 itu sudah dipastikan bakal rilis kartu bulanan nah kartu bulanan ini kalau menurut aku ya, kartu bulanan yang nantinya bakal rilis itu adalah si Artemis jadi aku bakal coba main di map maru, si balon party map dengan menggunakan Artemis, evolution Artemis untuk yang Artemis yang saya gunakan adalah versi evolution, tapi ini bukan yang originalnya jadi ini tuh dapat gratisan dari update map, map fishing kalau gak salah map fishing yang ada di korea kemudian itu kita dikasih yang evolution Artemis, tapi ini yang kalau gak salah namanya Petty ya ya pokoknya yang versi kecilnya, tapi ini skillnya sama kayak si Artemis yang original hanya saja berbeda di persentasi, persentasinya sedikit diturunkan oke, untuk yang mau tau skillnya banyak di youtube ya kalau yang belum tau skillnya si Artemis itu bisa lihat-lihat di youtube skillnya seperti apa oke, kita bakal langsung main ya, karena berhubung map baru itu gak ada di sini di champion league pun gak ada ya, champion league gak ada di, kalau misalkan kita mau main biasa pun gak ada jadi mau gak mau kita harus main di mode practice atau mode yang ketemu sama robot oke, ini mapnya ya jadi kalau yang masih menyebak-nyebak map baru itu seperti apa pokoknya kalian bayangkan saja skillnya si Vett karena map baru ini menurut aku dia merepresentasikan skillnya si Vett ya jadi kalau misalkan menang gunting batu kertas kita bisa ambil area lawan kurang lebih seperti itu oke, kita jalan pertama oh, gak lempar ini ya, gak lempar tanah oke, dapet double 12 kita lompat ke situ oke, dapet 5 nah, jadi di balon party map ini untuk permainan gunting batu kertasnya itu akan dimulai setelah seluruh player itu selesai turnnya ya setiap turn selesai kita bisa melakukan permainan gunting batu kertas kalau menang kita bisa ambil area lawan nah, kayak gini ini gunting batu kertas kita pilih ini deh, batu nah, kita menang ya kita bisa ambil area lawan misalkan lawan punya element mark, kita ambil alih dan bedanya sama skillnya si Vett kalau skillnya si Vett itu kalau kita ambil area lawan itu misalkan landmark ya landmark lawan itu bakal kena cat bakal kena cat itu selama 2 turn nah, kalau ini tuh beda misalkan kita ambil alih landmark lawan itu landmarknya gak hanya landmark sih bangunan apapun itu bakal berubah jadi warna hitam kayak gini nah, ini teman-teman bisa lihat ya kemudian ada tulisan kurang 2 jadi selama 2 turn bangunannya jadi hitam kayak gini dan itu apabila selama 2 turn itu tidak dikunjungi kembali oleh si lawan itu area nya bakal jadi permanen milik kita gitu ataupun misalkan sebelum 2 turn nya ini berakhir kemudian kita menginjak area tersebut itu bakal secara otomatis jadi milik kita ya nah ini kita berhasil melempar panah dan bangun landmark oke kita bakal pindah kesini ya ke area kita yang ada panah biar kita bisa lempar panas sekali lagi dan membangun landmark oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya aku warna merah aku warna merah dan warna merahnya itu sudah 2 kali 2 kali menang 2 kali menang dalam apa tadi yang gunting batuk kartas itu ini kalau sebanyak 3 kali kita menang itu secara otomatis semua area lawan bakal jadi milik kita ini ya aku bakal kasih lihat nah ini aku bakal coba pindah ke area dia yang ini ya area dia yang ada tulisan kurang satu ini nah setelah kita injak nah langsung berubah jadi area kita hmm oke kita 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 mendarat kesini deh ini area area nya dia ya kita kasih dia apa namanya marble biar dia gak cepat bangkrut gitu nah ini apa namanya giliran ketiga untuk melakukan gunting batuk kertas kita bakal pilih gunting wah oke dia juga pilih gunting ya jadi kita gak menang karena seri nah kalau seri itu kalau gak salah apa namanya area bakal jadi 2 kali harganya hmm kita ke tujuh oh iya tadi lempar panah ya wah kali ini kita yang mangkrut nah ini teman teman perhatikan ya ini yang tulisan kurang satu ini setelah kern nya berakhir itu bakal langsung jadi milik kita karena tidak dikunjungi oleh siapapun baik itu aku sendiri maupun si lawan oke sekarang gunting batuk kertas lagi kita pilih kertas nah kita menang 3 kali ini ya bisa dilihat nah semua area lawan langsung berubah jadi tulisan 2 kayak gitu nah itu yang kurang satu yang di bagian atas itu juga berubah langsung yang menjadi area milik kita gitu jadi kalau misalkan kita kena apa ya kita kena kita kena kita kena chat gitu misalnya kena apabila misalkan musuh menang gitu menang gunting batuk kertas kemudian diambil alih area kita itu harus sesegera mungkin kita kunjungi area tersebut biar tidak diambil alih oleh si musuh karena kalau misalkan musuhnya mendarat di situ itu bakal secara otomatis berubah jadi milik dia dan itu secara permanen oke oh kita masih bisa lempar tadi ya 3 wah dapatnya 2 gak apa-apa ya hmm oke 11 wah dapatnya 9 11 11 oh oke kita kena exile oke dia double 12 dan bakal langsung bangkrut karena uangnya gak cukup oke dan musuhnya bangkrut ya jadi kurang lebih seperti itulah fitur dari map terbaru yang nantinya bakal hadir di tanggal luke lompat Maret nanti ee dan skillnya si artemis jadi temen-temen bisa lihat ya walaupun tadi tidak saya jelaskan begitu skillnya seperti apa jadi mungkin temen-temen bisa lihat kurang lebih seperti itu skillnya si evolution Artemis yang kemungkinan juga bakal hadir di tanggal 24 Maret nanti oke mungkin sekian dulu videonya terima kasih yang udah nonton sampai habis jangan lupa like subscribe biar aku tambah semangat lagi bikin konten-konten ee get rich oke sampai ketemu di video berikutnya bye-bye